Tentu tanaman sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita sebagai halifah, kita semua bertanggung jawab terhadap keberadaan tanaman itu. Saya mau lihat itu, APB begitu pedulinya terhadap keberadaan, kelestarian dari tanaman ramin, walaupun itu tidak ada kaitannya dengan produksi atau bahan baku dari perusahaan. Semua sahlu terhadap apa yang dilakukan oleh APB, kepeduliannya terhadap keberadaan ramin ini. Sahabat Degindo, kita ketemu lagi kali ini kami berada di Kota Medan, sebuah kota di Provinsi Sumatera Utara. Kita bicara kali ini bicara tentang tanaman. Tanaman Mangka Sahabat Degindo, saya sekarang bersama dengan seorang ahli tanaman, yaitu Bapak Dr. Insinyur Alri Di Wirsah, MM. Beliau adalah mantan dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, UM Sumedan. Dan juga beliau sebagai ketua bidang pangan, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Sumatera Utara. Sahabat Degindo, saya perkenalkan selamat sore Pak Aldri. Sore, Degindo. Nah, kita buka. Masjid. Kenapa Pak Aldri sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga kita sehat semuanya, para sahabat kami, sahabat Degindo. Kita hari ini bicara tentang tanaman Mangka. Terkadang masyarakat bertanya, kenapa jadi langka? Nah, ini persoalan sekarang. Kenapa jadi langka tanaman itu? Dan kalau langka bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Oke Pak Aldri, selamat sore. Sebenarnya Pak, tanaman langka itu bagaimana Pak? Maksudnya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan tanaman langka? Lantas, kalau dia langka, apa yang dilakukan dengan tanaman itu Pak? Baik, selamat sore. Oke, pemirsa Gindo. Terima kasih pada Pak Padmin, ini sahabat saya. Ini karena beliau juga lah, maka tanaman itu langka kayaknya. Jadi, orang seperti dia, beliau ini langka. Kami sulit mencarinya. Jadi, tanaman langka itu sebenarnya nggak ada tanaman langka ya. Cuma, seiring dengan kebutuhan manusia terhadap suatu tanaman, jadi banyak peminatnya. Sementara, tanaman itu mungkin sulit berkembang. Atau, karena tanaman itu banyak diminati. Sementara, tempat hidupnya dia terbatas. Dia bisa hidup hanya di tempat tertentu. Kemudian, dia jadi langka karena dieksploitasi. Atau bisa juga langka karena tidak terurusi. Jadi, selama ini mungkin ini tanaman tidak ada gunanya. Sehingga akan diganti dengan tanaman lain. Jadi, tanaman langka itu, kalau di masyarakat sebenarnya, kalau langka itu ya sulit dicari. Atau nanti, dari yang saya ketahui bahwa langka itu sulit didapat. Kemudian, banyak yang meminatin. Dan, umumnya, tanaman itu mempunyai nilai harga yang tinggi. Serta penyebarannya yang terbatas. Dan dia hanya bisa tumbuh di tempat tertentu. Nah, itulah membuat tanaman itu menjadi langka. Nah, lantus Pak, kalau memang dia di daerah tertentu, dia bisa hidup, itu salah satu faktor ya. Membuat dia agak langka. Tadi, kemudian itu faktor sumber daya alam lah ya. Dia harus punya khusus sendiri. Nah, kemudian banyak dikari. Nah, ini masalah banyak dikari, berarti dia punya nilai ekonomis yang bagus ya kan. Jadi, dua hal dari segi sumber daya alam, dia punya tempat khusus sehingga dia bisa hidup. Hidup, karena dia tidak sembarang tempat, maka dia eksklusif, jadi langka. Kemudian banyak dicari, sedikit, jadi langka. Nah, lantus apa yang harus kita lakukan, Pak? Kalau ini kan dua problem besar ya. Ya, supaya jangan langka, maka kita harus melestarikan tanaman tersebut. Jadi, kalau tanaman itu banyak dicari, banyak peminatnya, lantas itu kan dari sisi ekonomi akan menghasilkan pendapatan. Dan kalau tanaman itu, agar tidak punah, itu maka dia harus dilestarikan. Nah, caranya tadi, Pak, melestarikan gini, Pak. Kita kan ada problem nih, tempat yang khusus. Nah, kemudian banyak dicari. Nah, artinya permintaan tinggi tentang tanaman itu. Nah, kita harus melestarikannya. Langkah yang tepat itu gimana, Pak? Apakah kita harus menyediakan tempat yang khusus tadi? Atau memang kita harus memperbanyak dia, Pak? Sehingga kalimat langkah itu sampai di mana, Pak? Apakah dua faktor ini hilang? Artinya dia tidak lagi gampang didapat. Kemudian dia bisa tumbuh di sembarang tempat. Level langkahnya hilang atau gimana, Pak? Kalau dia langkah karena habitat hidupnya adalah tempat tertentu, maka di tempatnya itulah tanaman itu kita jaga kelestariannya. Nah, jadi tanaman langkah ini karena banyak dicari, jadi masyarakat itu sering mengeksploitasi tanpa batas. Jadi sehingga seolah-olah dia hanya hari ini kebutuhan perlu terhadap tanaman itu. Sementara tanaman ini tumbuh berkembang itu memerlukan waktu yang panjang. Bukan seperti kita membuat gorengan kapan diminta hari ini bisa kita sajikan. Jadi untuk perkembangannya, dia memerlukan waktu terenanya. Karena dia atur waktu pengaturan penanaman kembali dan juga pemanenan tanaman tersebut, itu juga diatur sedemikian rupa. Nah, begini Pak, kami dapat informasi. Contohnya ramin. Ramin ini kan tergolong tanaman langkah. Kami tidak tahu kategori langkah dia memang dia tanaman besar, tanaman hutan, tanaman kayu yang secara bisnis memang sangat menggiurkan. Karena dia tanaman berbatang lurus, ya mungkin ya untuk mebel, untuk apa itu kan luar biasa ya. Nah, kemudian katanya dia punya tempat yang spesifik untuk tumbuh. Nah, bisa Bapak jelaskan kenapa memang cocok nggak yang tadi, yang baru menang tadi dua kriteria tadi si tanaman ramin ini bisa dikatakan langkah? Baik, jadi kalau tanaman ramin memang peruntukannya ya, karena keunggulan dari kayu ramin ini, dia tanamannya itu tingginya sampai 40 meter dan percabangannya tidak bercabang sampai dengan 30 meter. Jadi banyak bisa permukaan batang tanaman ramin ini digunakan untuk keperluan industri rumah tangga dan juga diantaranya untuk mebel. Dan juga keunggulan dari tanaman kayu ramin ini, dia lentur, ya ringan lentur dan tidak mudah patah, sehingga banyak digunakan untuk sebagai bahan pelapis, digunakan untuk kosen, untuk jendela dan juga untuk meja. Dan dia menjadi langkah, tanaman ini, nah itu seperti saya sampaikan bahwa tanaman ramin ini, dia mempunyai habitat hidupnya, sebagai tanaman endemi Indonesia, dia baik tumbuhnya di daerah gambut berawa. Jadi daerah rawa yang bergambut, dan disanalah tanaman ramin ini tumbuh subur. Jadi semakin dalam gambut pada lahan tersebut, maka tanaman ini semakin bagus tumbuhnya. Jadi tidak semua di Indonesia bisa ditanam ramin. Dan dalam catatan, kita melihat bahwa dari penelitian yang pernah ada, tanaman ramin itu hanya ada di Sumatera dan di Kalimantan. Di Sumatera tidak tercatat di sana Sumatera Utara. Malah di sana, di Sumatera, di Aceh, kemudian di Jambi, kemudian di Riau, dan di Sumatera Selatan. Dan Kalimantan hampir semua, kepulauan Kalimantan, Borneo, malah sampai Sarawak, ada tumbuh tanaman ramin ini. Dan itulah, karena dia tempat tumbuhnya khusus, ya spesifik, maka sementara kebutuhan ramin ini meningkat, karena itulah membuatnya menjadi langka. Dan saya pernah baca bahwa dari ramin ini, kayu ramin bisa digunakan untuk anak panah. Jadi digunakan untuk panah, jadi panahnya itu anak panahnya lentur dan tidak mudah patah. Mungkin itu keunggulan. Dan harga jual ramin ini, satu meter kubiknya sampai seribu USD. Nah, ya itu. Mungkin itulah maka ini dicari tanaman ramin. Jadi karenanya perlu dikendalikan agar dia tidak menjadi langka. Tapi tadi Pak bilang, daerah tumbuhnya itu nampaknya spesifik ya. Sumatera, Kalimantan. Dengan lahan dia gambut ya. Ya, rawa bergambut. Rawa bergambut. Bukan gambut aja Pak ya. Rawa bergambut. Nah, sementara kalau gambut di pergunungan juga ada ya. Cuman ini rawa bergambut. Artinya gambut yang berada di daerah rawa. Nah, disitulah dia tumbuh. Nah, tapi kami dengar ada di Malaysia Pak. Itu gimana Pak? Ada di Malaysia juga ya. Burneo lah. Di Burneo. Masih di Kalimantan. Nah, kebualan Kalimantan. Jadi artinya memang dia punya spesifik tadi. Sehingga dia harus kalau kita menurut Bapak. Jadi kemana supaya dia langka. Jadi artinya di lahan-lahan yang tadi spesifik untuk dia itulah yang harus ditanami ramin gitu. Nah, kalau dari segi botaninya Pak, tanamannya, apakah ini jenis tanaman yang susah tumbuh atau memang yang mudah tumbuh? Karena dia, pertama dia habitatnya itu khusus ya. Nah, dia tidak sembarang bisa tempat. Nah, kalau kita ingin melestarikannya, ada nggak langkah yang bisa misalnya kita pindahkan dia tidak tempat khusus? Dia bisa juga atau kalau di khusus ini ada perbandingannya nggak? Belum ada penelitiannya Pak ya, kira-kira? Nah, kalau untuk tumbuh, segedar tumbuh, nah itu saya pikir bisa. Kita anggur atau nanti dari tanaman pegunungan, markisa kita tanam di medan, tumbuh juga ya kan? Nah, tumbuh. Tapi tidak maksimal lah. Hasil yang kita harapkan kan kayunya yang besar, yang bagus. Jadi, kalau ditanam di bukan habitatnya, kita khawatirnya tidak menghasilkan kayu yang bagus itu. Oke, sahabat Iggindo, tadi Kak Ayah sudah berbicara dengan Pak Aldri, mantan dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Beliau juga sekarang sedang mempersiapkan penelitian-penelitian berikutnya tentang tanaman-tanaman. Ada hal yang menarik, sahabat Iggindo, itu tadi sebuah contoh yaitu tanaman langka ramin. Nah, kita mau tahu seberapa banyak sebenarnya tanaman langka di Indonesia. Artinya di hutan-hutan Indonesia. Yang katanya sangat subur. Yang katanya ini adalah paru-paru dunia. Yang katanya lagi Indonesia ini adalah ibadnya untuk lingkungan di dunia. Apa benar? Oke, sahabat Iggindo, kita kembali kepada Pak Aldri. Oke, Pak Aldri, ini tadi ramin ya. Mungkin ada beberapa tanaman langka lagi yang di Indonesia seperti kapur barus, itu ya. Nah, yang sudah langka. Kalau di dalam sistem kehutanan, dalam sistem ekosistem, sebenarnya apa sih perannya kalau hilangnya satu tanaman? Katakanlah hilang ramin, sudah tidak ada lagi. Pertama langka, setelah langka lenyap. Nanti seperti teras kapur barus, dulu katanya hebat ya kan? Ada, langka, kemudian habis. Tapi ini sebetulnya informasi Pak, perlu juga sahabat Iggindo tahu. Ternyata kapur barus masih ada di barus. Itu ada beberapa yang langka gitu ya. Nah, artinya seandainya, ini berandai ya. Andainya dia hilang, apa dampaknya kepada hutan? Dan kalau dia tetap ada, apa mampatnya juga Pak, kepada hutan? Jadi kalau tanaman itu diciptakan, ya Allah subhanahu wa ta'ala, itu punya manfaat ya. Punya manfaat ya, baik dalam sandang pangan dan papan. Jadi, yang bisa menciptakan tanaman itu hanya Allah gitu ya. Jadi manusia nyamuk aja pun nggak bisa dia ciptakan ya. Apalagi tanaman begini ya. Jadi, sudah diciptakan dengan manfaat tadi. Jadi, ini ramin tadi, misalnya hanya manfaat kayunya yang kita gunakan ya. Juga, kalau tadi ada tanaman kapur barus, kapur barusnya jadi manfaat kapur barus itu. Atau nanti ada tanaman kemenyaan. Dan itulah, dia hanya kan tumbuh di tempat-tempat spesifik kemenyaan di daerah Pumbang Hasudutan atau Samosir di sana. Jadi, kalau tanaman ini hilang, sementara kemanfaatnya itu nggak pernah hilang. Malah nggak bisa tergantikan gitu. Ya, kan? Jadi, kalau kapur barus, ya bukan hanya dari dulu mungkin orang membalsem pakai kapur barus. Sekarang, walaupun ada formalin, tapi tetap aja kapur barus itu dimanfaatkan. Jadi, kemanfaatan itu malah tidak bisa tergantikan. Makanya, kalau hilanglah tanaman itu, spesies itu hilang, maka kemanfaatan itu akan hilang pula. Ini yang makanya tanaman itu jangan sampai hilang. Jadi, spesies di Indonesia ada 2 juta. 2 juta spesies, tapi yang baru teridentifikasi, baru 8.100 yang teridentifikasi. Jadi, itu yang langka, Pak. Dia bukan langka, belum teridentifikasi. Jadi, yang biasa yang langka itu yang sudah teridentifikasi dan nggak ada lagi dia, ya kan? Kemana tanaman ini? Jadi, langka itu dia sudah pernah eksis, sudah pernah ada. Kemudian, kemana tanaman itu? Cukup saya dari tanaman langka. Nah, itu kondisi ideal dari tanaman yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya ini, Pak. Seandainya ini tanaman bisa kita lestarikan, tadi betul, dari segi ekonomi, sangat bukan manusia. Apa sebenarnya yang dampak yang paling lagi sangat-sangat dirasakan oleh manusia di samping ekonomi? Adanya tanaman, atau katakanlah tanaman itu tetap ada di Indonesia ini. Tidak ada yang langka, dia spesiesnya. Ini tentu kita harus memestarikan hutan sebagai satu ekosistem dalam kehidupan, Pak. Apa kira-kira yang sangat dirasakan di samping faktor ekonominya tadi? Keberadaan tanaman, ya, kalau tanaman, keberadaannya itu di samping akan mempengaruhi lingkungan, iklim, kelembaban, dan juga siklus udara. Ya, jadi, kalau tanaman menjadi langka, ya, bukan dari sisi ekonomi saja, bahwa tanaman, kalau ramin tadi, dia ternyata punya tanaman ikutan, jadi punya asosiasi dia di situ. Jadi, kalau ada satu tanaman ramin, maka ada tanaman lain yang bisa hidup di sana. Dan malah kita bisa mengidentifikasi, oh, ramin ada di sana dari tanaman yang ada, begitu. Ada kawan-kawan itu? Ada, jadi ada asosiasinya, begitu. Nah, jadi, pisang-pisangan di antaranya, ya, jadi kalau melihat, kalau ada tanaman ini, pasti ada tanaman itu. Jadi, punya asosiasi, istilahnya di situ asosiasi, ya. Jadi, karenanya, kalau hilang satu tanaman, maka akan hilang juga tanaman yang lain, akan berpengaruh. Dan belum lagi, kalau hilang satu tanaman, maka biota lain juga akan hilang. Ya, fauna juga, ya, flora, flora tadi bisa ikutan tanaman lainnya, dan fauna yang hidup di tanaman itu, juga akan hilang. Nah, dengar sahabat E-Hindu, luar biasa kan tanaman itu. Bayangkan, nggak bicara ekonomi aja, kalau ekonomi, kecil lah. Ini dengan nada tanaman, Anda itu bisa hidup dengan nada tanaman, loh. Tadi kan hilang pari, tuh, bahwasannya siklus oksigen, siklus, apa namanya, itu, lingkungan. Sehingga orang bisa bernafas, bisa hidup tenang, gitu kan. Nah, memang, tanaman ekonominya tinggi. Tapi ingat, di samping ekonominya tadi, Anda-Anda kan perlu bernafas, loh. Kalau nggak bernafas, bisa selesai, gitu. Nah, itu dia, sahabat E-Hindu. Nah, mau tahu, sebenarnya ya, kita ini kalau tahu seperti gini, seharusnya kita itu semua melestarikan ini. Jangan dong, ya kalau mau tebang, tebang. Hitung-hitung, kan ada nilai ekonominya. Tebang satu, tanam seribu. Kan begitu. Tapi jangan tebang semua, akhirnya, nggak apa, ekonominya nggak dapat. Nah, yang paling penting ini, ekosistemnya tadi, kalau terjaga, kita bisa hidup sehat. Paru-paru bersih. Ya kan, mata sejuk, gitu kan. Bernafas enak. Coba di rumah sakit berapa oksigen. Oke? Nah, sekarang kita tanya, Pak Abe. Kalau gitu, Pak, siapa yang bertanggung jawab, Pak? Kalau sempat langkah ini. Tentu, tanaman sebagai makhluk ciptaan Tuhan, ya, kita sebagai halifah, ya, kita semua bertanggung jawab terhadap keberadaan tanaman itu. Kalau dia menjadi langkah, maka saya pikir kita semua bertanggung jawab, bukan hanya pemerintah kehutanan, atau pemerintah daerah, kemudian petani yang mengelola, bukan hanya. Tapi, bagi kita orang akademisi juga bertanggung jawab, menyampaikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keberadaan, kelestarian dari tanaman. Jadi, terhadap perusahaan, kita, nah, juga, ya, perusahaan bertanggung jawab, ikut bertanggung jawab terhadap kelestarian. Dan, perusahaan, ada yang menggunakan hasil dari eksploitasi atau penggunaan hasil-hasil dari tanaman untuk industri-nya, karenanya perusahaan juga bersama dengan masyarakat, pemerintahan, dan semua warga ikut bertanggung jawab terhadap kelestarian. Seperti kita lihat, Ramin itu ada, Pak, dari perusahaan Asia Pub & Favor. Mereka sudah mencoba untuk membudidayakannya, sehingga bisa sebagai pelestarian daripada tanaman Ramin. Nah, itu dari segi cesar. Nah, kalau tadi bertanggung jawab, Pak, bilang dari segi masyarakat, publik, pemerintah, gitu kan. Nah, kalau yang dari beberapa komponen itu, seperti Asia Pub & Paper, itu mereka sudah mencoba bekerjasama dengan Dinas Kehutanan, membudidayakan Ramin ini. Nah, sehingga dia tidak menjadi tanaman langka lagi. Ada beberapa perusahaan juga untuk tanaman-tanaman tertentu yang ada di habitat lingkungan perusahaannya, mereka kembangkan, gitu. Kalau menurut Bandeng Bapak, apakah sudah cukup ini? Apakah memang harus ada tambah lagi? Apa sebenarnya yang paling menjadi leader, menjadi yang di depan untuk jangan sempat punahlah tanaman-tanaman ini, gitu. Tadi kan ada corporate, ada perusahaan seperti Asia Pub & Paper, PP. Nah, mereka ambil Ramin. Kemudian ada dua perusahaan lain, ambil kemenyan. Nah, mereka rasakan, nah, memang mereka itu kepeduliannya sampai di situ bagaimana supaya tanaman ini. Tapi, itu satu season. Tadi Pak mengatakan, ada pemerintah, kita semua, gitu. Nah, dari sekian banyak komponen ini, sebenarnya mana yang paling depan atau yang paling leader untuk agar supaya tanaman ini tidak lengkap. Ya, baik. Kalau masyarakat mungkin terbatas, hanya, dan mereka pun kalau mengambil, kalau perorangan, kalau masyarakat petani, ya, satu pohon, ya, mungkin untuk satu tahun, ya, satu tahun sekali baru nebang. Tapi kalau industri, ya, bisa, ya, satu hari itu beberapa luas lahan yang dipanen dari tanaman ini. Karenanya, apa yang dilakukan oleh APP, ya, kita salut bahwa APP ini kita tahu bahwa perusahaan, ya, sebuah korporat yang memproduksi dengan bahan baku dari kertas. Sementara, Ramin ini, dia, ya, bukan bahan baku dari APP. Nah, jadi, saya mau lihat itu, ya, APP begitu pedulinya terhadap keberadaan, kelestarian dari tanaman Ramin, walaupun itu bukan, tidak ada kaitannya dengan produksi atau bahan baku dari perusahaan. Karena, apa yang dilakukan, bekerjasama dengan Balai Besar Penelitian, ya, bioteknologi dari kehutanan ini perlu mungkin disauti oleh korporat lainnya, terutama yang bidang bahan bakunya dari hasil tanaman atau hasil pertanian. Dan, apa yang dilakukan oleh APP dengan menanam seribu, ya, pohon ramin di pembibitan yang dilakukan di daerah Riau, ini telah memberikan dampak positif dan rasa salut. Saya sampaikan sama Pak Padmin, semua salut terhadap apa yang dilakukan oleh APP, kepeduliannya terhadap keberadaan Ramin ini. Itu tadi, Pak, dari segi korporat, dari segi akademisi, Pak. Itu kan gini, ya, kita mau lihat balance, ya. Ada pemerintah, itu kan eksekutor, ya. Kemudian, perusahaan korporat itu adalah pelaku. Akademisi adalah pemikir. Nah, masyarakat adalah yang berada di lingkungan itu. Nah, untuk kolaborasinya, Pak, ini ada perusahaan, ada pemerintah, nah, tukang eksekusi, artinya yang memberikan apanya. Nah, kemudian, akademisi, Pak. Sejauh mana akademisi bisa memberikan kontribusi tentang tanaman-tanaman seperti ini? Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan dari Pak Kultus Pertanian Universitas Morda Utara, UNSUMEDAN, gitu. Apa yang bisa dilakukan tentang itu, Pak? Baik, ya. Untuk dari sisi akademisi, sebagai tempat melahirkan calon pemikir, pemimpin masa depan, masa depan, bangsa, karena dengan adanya pembibitan ramin yang dilakukan oleh APP, ini kalau dapat menyertakan para pihak akademisi ini untuk meneliti. Jadi, terutama memperkenalkan kepada mahasiswa, kita sering melakukan kunjungan ke cagar alam, melihat tanaman yang ada di sebuah cagar alam, lantas mahasiswa itu memperhatikan keberadaan tanaman, lingkungan yang ada di sana, dan fauna, eflora yang dia temukan di sana. Dan itulah, kita berharap nanti, mereka-mereka yang sudah kita didik, ini bisa ikut serta meneliti, menjaga kelestarian dari tanaman, terutama yang hampir punah. Nah, itu tadi dari sisi akademisnya. Bapak juga ketua bidang pangan, Kimpunan Kerukunan Tani Indonesia. Tentunya itu kan masyarakat lah, masyarakat tani. Nah, masyarakat tani sendiri, gimana Pak? Mengsikapin adanya tanaman langka. Ini khusus tanaman langka. Apa yang harus dilakukan masyarakat tani? Jadi, kalau tanaman langka, kalau pada masyarakat tani, karena tanaman langka itu, dia berbagai jenis tanaman. Kalau tanaman pangan, jarang yang langka. Jarang langka. Karena satu butir bisa melahirkan beberapa malai. Dalam malai, bisa menghasilkan beberapa butir. Jadi, yang langka ini, terutama untuk papan, sandang dan papan, serta untuk obat-obatan. Itu yang sering langka. Kalau pangan, jarang. Biasa, kalau orang tanaman itu, dia tidak langka kemanapun pergi. Biasanya manusia itu kemanapun pergi, mencari makan, itu di bawahnya tanaman itu. Jadi, karenanya, dia sering bersama manusia itu, jadi kebutuhan pokoknya akan terjaga. Tapi, kalau tanaman keras, kayu, atau tanaman kebun, tanaman hutan, karena dibutuhkan hanya sekali waktu saja, jadi seolah-olah tidak perlu. Sementara itu, suatu kali dia cari, kenal, akan mencari manfaatnya, tapi ketika tanaman itu tidak ada di sana, baru terasa bahwa itu tanamannya langka. Jadi, di sana lah mungkin kita semua pihak, para akademisi, dan untuk melestarikan itu, maka perlu dikaji. Kalau tanaman itu tadi dia bisa tumbuh, punya daerah yang spesifik untuk tumbuh, kenapa tidak? Sekarang kita pun, kalau dulu kurma tidak ada di Indonesia, sekarang bisa dengan kemajuan teknologi, itu bisa ditanam di Indonesia. Jadi, tanaman langka ini, kita berharap dengan hasil penelitian, itu bisa ditanam di semua tempat. Sehingga label langkanya hilang, Pak. Oke, sahabat ingin dulu, gampang sebenarnya, bisa dihilangkan dari label ini, dengan sains dan teknologi. Berarti, ini adalah tugasnya para akademisi, para pakar-pakar pertanian. Tapi ingat, mereka juga harus didukung, siapa itu? Ya pemerintah, kan itu, harus bagaimana bisa mempestarikannya itu. Nah, yang ketiga, itu tadi, supporting dari semua pihak, termasuk corporate ya, perusahaan-perusahaan, yang nanti bisa berkolaborasi antara akademisi, corporate, kemudian masyarakat, dan juga pemerintah, sebagai eksekutor. Bagaimana supaya tanaman langka? Bayangin tadi, ada 2 juta spesies tanaman di Indonesia, yang baru terverifikasi, sekitar 8 ribu. 8 ribu. Yang lain itu, itu kekayaan. Oke sahabat di Gindo, ini tanaman langka. Yang langka itu, sebenarnya sederhana. Ketika dia ngetop, hilang, langka. Tapi kalau dia kembali, ada lagi, dia tidak langka. Coba kan? Oke sahabat di Gindo, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.